Pemirsa berhati-hatilah saat membelikan mainan bagi anak Anda. Seorang anak tertembak peluru pistol mainan milik adik sepupunya. Mata korban nyaris buta akibat adanya pendarahan di bagian iris. Siti Nurul Haliza, masih tergolek lemas usai melakukan operasi mata di rumah sakit M. Zamil Padang. Pembedaan ini harus dilakukan karena bola mata bocah yang baru duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini mengalami pendarahan. Setelah tertembak peluru pistol mainan sepupunya dari jarak dekat. Untuk mendapatkan perawatan intensif, korban yang berdomisili di Mandailing Natal Sumatera Utara ini langsung dirujuk kepada. Selain Siti Nurul Haliza, di rumah sakit M. Zamil juga tengah merawat dua pasien korban peluru pistol mainan anak-anak. Meski korban terus berjatuhan, nyatanya peredaran pistol mainan yang memang didesain mirip dengan aslinya ini belum juga ditarik dari peredaran. Lino Zulyadi, Padang, Sumatera Barat.